Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Bengkulu hingga saat ini terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, penambahan kasus harian rata-rata mencapai 200 kasus. Dinkes Provinsi Bengkulu menyebut, lonjakan kasus COVID-19 ini dikarenakan adanya peningkatan tracing yang dilakukan di lapangan. Meski rata-rata penambahan di atas 200 kasus, Dinkes belum memastikan adanya tambahan kasus varian Omikron, dikarenakan pengiriman sampel ke Lidbangkes terbatas. Hingga saat ini, total kasus aktif COVID-19 di Bengkulu mencapai 1.833 kasus. Dari kasus terkonfirmasi COVID-19 tersebut, rata-rata pasien mengalami gejala ringan dan hanya menjalani isolasi mandiri di rumah. Sementara itu, untuk tingkat keterisian kamar pasien COVID-19 di rumah sakit masih di bawah angka 20 persen. Kasus harian kita masih tinggi. Setiap hari rata-rata kasus kita di atas 150. Dan bahkan beberapa hari yang lalu itu sempat di atas 200-an selama 3 hari. Artinya bahwa tracing kasus kita di lapangan ini sudah mulai meningkat. Bawah rumah sakit kita sekarang stabil, rata-rata di bawah angka 20. Yang kita harus mengendalikan, jangan sampai bor kita di atas 30. Masyarakat diimbau untuk terus mematuhi protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Terlebih jika merasakan adanya gejala COVID-19 dapat segera memeriksakan diri, serta menjalani isolasi mandiri di rumah.